Seperti inilah kondisi ratusan warga di kampung baru muara angke Pluit penjaringan Jakarta Utara. Setelah minggu kemarin rumah mereka digusur dinas perikanan dan kelautan, kini sebanyak 121 kepala keluarga atau lebih dari 500 jiwa harus tinggal di pengungsian. Sejumlah warga mengungsi di tenda seadanya. Seperti Minajah misalnya, meski sedang memiliki bayi yang baru dilahirkan, ia terpaksa tinggal di lokasi yang sangat tidak layak bagi Balita ini. Cuman kita pindah juga gak ada tempat, terpaksa kita tetap bertahan di sini. Kita minta Bapak Jokowi kan supaya itu nempatin kita di sini, itu jangan gusur-gusur, kita minta nanti. Nah itu, kami ditempatkanlah di, kalau tidak ditempatkan di lahan yang lain, yang wajarnya buat kami, dikiniin lagi maksudnya, ditatalah kami ini maksudnya. Pengusuran rumah warga oleh dinas perikanan dan kelautan ini berlangsung kemarin setelah warga diberikan ganti rugi 750 ribu rupiah. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, warga dibiarkan menempati tanah ini tanpa izin. Namun, dinas perikanan dan kelautan akhirnya menggusur karena akan dijadikan tempat pelelangan ikan. Tak pelak, pengusuran ratusan rumah warga miskin di pinggir laut ini menjadi ujian serius yang harus dihadapi Gubernur Jokowi. Namun, Jokowi justru membantah, telah terjadi pengusuran. Menurut Jokowi, pembongkaran rumah dilakukan oleh warga sendiri. Namun, ia tetap berjanji akan mencarikan solusi bagi warga. Nah, intinya hanya masalah minta diperhatikan. Jangan sampai hanya terusur begitu saja. Dan itu tidak begitu membongkari sendiri. Karena mereka sadar. Tapi tetap kita akan mencarikan solusi. Nanti akan saya inikan lagi, akan saya pertegas lagi. Kejadiannya seperti apa. Sudah diberikan. Tapi hanya, pakai hanya ini. Hanya 750. Ini yang mau saya cepat lihat sebetulnya, agar untuk mereka harusnya berapa. Masalah lahan adalah salah satu dari beragam masalah yang harus dihadapi pemerintah DKI Jakarta. Banyaknya pendatang, sementara lahan yang ada semakin sempit, membuat banyak warga tinggal menumpang di lahan milik pemerintah, ataupun swasta. Konflik biasanya timbul setelah pihak yang merasa memiliki akan menggunakannya. Penanganan terkait masalah lahan di Jakarta ini benar-benar harus dilakukan secara arit. Karena dalam sejumlah kasus, upaya penggusuran justru memicu kerusuhan yang sangat besar, seperti yang terjadi pada upaya penggusuran makam Bapriuk beberapa tahun lalu. Jokowi yang terkenal akan reputasi dialogisnya dalam merelokasi para pedagang kaki lima di Solo, diharapkan dapat memecahkan masalah ini secara menguntungkan bagi semua pihak. Tim Liputan Trans 7